Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube Ibu Azza pada video kali ini saya akan membuat sambal tanah jengkol campur ikan teri Tanjung mau tahu cara buatnya silahkan ditonton ya sebelumnya jangan lupa subscribe like comment share dan tekan lonceng notifikasinya terima kasih nah ini jengkolnya sudah saya bersihkan ada 40 keping kemudian kita rebus untuk menghilangkan atau mengurangi rasa jengkolnya ini saya menggunakan daun jambu biji ya bun lima lembar yang sudah sangat cuci bersih kemudian kita rebus sampai empuk dan matang ya bun nah ini sudah empuk dan matang artinya juga sudah menyusut kemudian kita keluarkan dulu dari periuknya ini kita dinginkan dulu ya bun kita hilangkan dulu airnya agar senang nanti kita gepreknya jadi tidak muncul airnya nanti ya bun nah ini saya mau tiriskan dulu airnya nah ini sudah agak kering airnya kemudian saya atur ke dalam atas pengilingan kemudian saya geprek dengan batu gilingan seperti ini ya bun kita telungkupkan dulu jengkolnya seperti ini nah ini jengkolnya ada juga ada yang tua ada juga yang agak muda ya bun tapi masih bisa kita geprek nah ini semuanya sudah saya geprek kemudian kita sisihkan dulu kemudian kita siapkan bumbu-bumbunya ada cabai rawit cabai merah keriting jahe lingkuas dan kunyit ini mau saya blender kita kasih air sedikit agar senang untuk blendernya ya bun boleh menggunakan chopper nah ini kita blender dulu sampai benar-benar halus ya bun karena ini untuk gulai atau sambal tanahnya jadi halus nah ini kita setelah selesai kita blender siapkan wajan bersih lalu taruh di atas kompor kemudian masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi santan kental 1000 mili kita tuang semuanya ini saya peras sendiri ya bun santannya kemudian masukkan daun-daunnya ada daun kunyit daun salam daun jeruk purut dan serai ya bun lalu ini kita aduk-aduk dengan sendok agar bumbunya ini tercampur merata dengan santannya lalu ini kita masak hingga mendidih ini sering kita aduk ya bun agar tidak pecah santan nantinya nah ini sudah mendidih kita sering-sering aduk agar tidak pecah santan dan tidak gosong di sebelah bawah dan tepi-tepi wajannya nah ini saya mau ngaduk dulu ini kita masak hingga santannya ini menyusut dan tanah nah ini sudah agak menyusut kita aduk-aduk lagi kita aduk-aduk sebentar kemudian masukkan ikan teri satu genggam ikan teri tanjung yang sudah saya bersihkan kemudian masukkan jengkol yang sudah kita geprek tadi lalu ini di aduk-aduk hingga tercampur merata kita masak lagi sampai mendidih dan kuah santannya menyusut dan tanah sesekali di aduk-aduk ya bun nah ini santannya sudah tanah kemudian masukkan penyedap superempat sendok teh garam kasar satu setengah sendok teh lalu ini di aduk-aduk lagi hingga tercampur merata bumbunya nah ini kita aduk-aduk sebentar jangan lupa dites rasa jika ada yang kurang bumbunya boleh kita tambahkan ya bun jika rasanya sudah oke kita sangai selama lima menit nah sambal tanah jengkolnya sudah kita sajikan ya bun selamat mencoba terima kasih telah menonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati